Pemirsa jumlah penumpang yang masuk terminal Kertonegoro Kabupaten Ngawi pada arus mudik lebaran 1444 Hijriah mencapai puncaknya pada Kamis. Kedatangan penumpang mengalami peningkatan hingga 110 persen. Jumlah penumpang turun di terminal tipe A Kertonegoro Kabupaten Ngawi sejak Rabu kemarin mulai peningkatan signifikan. Termasuk jumlah armada bus baik antar kota dalam provinsi atau AKDP maupun antar kota antar provinsi atau AKAP. Kepala UPT Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi Ali Imron Haryadi menjelaskan untuk jumlah armada bus yang masuk terminal meningkat hingga 42 persen. Yaitu dari biasa sekitar 580 hingga 600 armada. Sejak kemarin telah mencapai 1000 armada dan diperkirakan hari ini menjadi puncak arus mudik. Sehingga diprediksi mencapai 1000 lebih armada bus yang masuk. Sedangkan untuk jumlah penumpang turun sendiri meningkat hingga 110 persen. Dari hari biasa sekitar 7.000 penumpang sejak kemarin naik menjadi 15.000 penumpang. Termasuk keberangkatan mencapai sekitar 13.700 penumpang. Sedangkan pada puncaknya kedatangan hari ini diprediksi bisa mencapai hampir 20.000 penumpang. Sampai kemarin itu kan H3 ya, kalau ini kan H2. H3 datanya kita ketahui hari ini itu sudah terpantau seribu armada. Real ini ya, yang kita input serta masuk ke aplikasi Pusdatin Kementerian Perhubungan. Jadi selama 24 jam itu seribu armada jadi naik sekitar 42 persen daripada hari-hari biasa. Kalau untuk penumpang, biasanya sekitar 7.000 yang datang di Kertonegoro, itu sekarang menjadi 15.000 kurang lebih naik sekitar 110 persen. Nah prediksi kami hari ini puncaknya, H2 ini, ini bisa seribu lebih nanti. Tapi data besok, pagi baru kita ketahui karena kan nanti sampai 24 jam, jam 12 malam. Ali Imron juga menghimbau untuk pengemudi bus terutama angkutan mudik gratis untuk tetap menurunkan penumpang di dalam terminal. Hal ini guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terlebih saat lalu lintas pada arus mudik dan balik ini sangat padat. Itu Wahyu, JTV Nyawi.